Oke boy, balik lagi sama gue Lirais di channel Velok terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HSR Wheel Tak kenal maka tak sayang, so ini dia Code Tommy dari Tommy Airbrush Coba dong kasih tau Sejak kapan sih Tommy Airbrush ini berdiri? Gue Tommy Airbrush sebenernya diambil nama asli gue sebenernya Tommy Gunawan Tapi bengkel yang gue pake namanya Tommy Airbrush Nah pertama-tama nama yang kita ambil ini Tommy Airbrush ini sebenernya nama gue Gue bikin satu, gue suka gambar dulu Gue suka gambar dulu, gue dibayar cuma 5000 perak Zaman dulu, di sekolah Itu 5000 udah gede? Eh sorry, sorry Seribu, seribu, seribu perak pertama kali Gambar ya, karena temen-temen yang suka pelajar menggambar yang gak bisa Gue yang gambarin itu seribu perak Oh iya iya Nah pas gitu temen gue tau nih gue jago gambar Gue bisa gambar lah Bukannya jago Bisa gambar Temen gue bilang Eh, gue punya helm nih, lu bisa nge-chatin gak? Gitu Oh yaudah bisa Beli deh tuh Lu beliin piloks, beliin stiker dan lain-lain gue kerjain Di saat pertama kali gue kerjain Temen gue suka Temen gue suka Kan itu sebenernya gue kasih free kan Karena temen sendiri Dan akhirnya temen gue kasih gue duit 5000 perak Itu awal sejarah Pertama kali Gue dapet duit Di otomotif Gitu Di jasa lo Di jasa gue Di hargai lah ya 5000 Jasa gue 5000 Tapi piloks dan lain-lain gue dibeliin waktu itu Nah akhirnya Gue cukup happy Waktunya gue cukup happy Dan akhirnya Temen gue ada yang mau nge-chat lagi Nge-chat lagi Dan temen-temen dia juga dateng Nge-chat juga Akhirnya jadi banyak nih Akhirnya gue kerjain 20 ribu 25 ribu Kalo udah makin ramai pasaran naik bos 30 ribu 50 ribu Dan gue sekarang nge-chat helm Gue pernah kerjain satu helm yang harga 5 juta Sekali nge-chat 5 juta Gue pernah ada kerjain dengan Itu helm harganya gak mungkin 5 juta Pasti bisa 20 juta, 30 juta tuh helmnya Gila udah berapa kali lipat ya Dulu dibayar 5 ribu perak Terus dibayar 5 juta Seribu kali lipat Itu kebetulan aja Itu awal pertamanya Awal pertama Pas gitu Gue hobi motor Gue kerjain motor-motor temen-temen gue Setelah gue udah banyak kerjain helm pengalaman Kerjain lah Terjun lah Motor gitu ya Motor Gue kerjain motor-motor Ini tahun 2000an nih kayaknya 97 98 kali ya Motor pertama kali Motor gitu Pas gue kerjain motor-motor Eh temen-temen gue pada Banyak yang menemotor kan Akhirnya kerjain lah kerjain Sampai gue bikin satu motor Motor-motor gue Masuk majalah Masuk majalah Pas masuk majalah pertama kali itu Dikasih nomor telepon Nomor telepon ke rumah gue lah gitu Pada telepon ke rumah gue orang-orang gak kenal Mau ngechat Mau ngechat Wah akhirnya gue pikir Ini gue hobi Tapi bisa menghasilkan Nah disaat itu gue putuskan Hobi ini gue akan menjadikan Menjadi bisnis Menjadi bisnis Tadi gue gak tau nih gue bakalan kerja Di otomotif tadinya Tapi gue cuma hobi gambar Gue suka otomotif Dan gue happy waktu gue kerjain itu gue dapet duit Akhirnya gue mulai-mulai kerjain Ya lebih ke passion sih pertamanya Bukan lebih ke duitnya Lebih ke passionnya Maksudnya kepuasan kita bisa ngerjain Kerjain sendiri Hasilnya lumayan gitu Oh dan temen-temen suka Dan disaat itu maksudnya Dimana kita ada passionnya Kita kerjakan dengan maksimal konsisten Eh ternyata maksudnya Rejeki datang sendiri gitu Nah itu awal mulanya tuh Gue udah mulai-mulai main di motor Masuklah film Fast & Furious Pertama kali 2000 awal ya Ya 2000 awal 2000 awal tuh Mulai lah pada main mobil Udah mulai pada banyak yang menemukan main mobil Akhirnya temen gue Ini lingkangan lo ya ceritanya nih Cerita lo nih Di temen-temen Udah pada itu gue ngerbrassin mobil temen gue Gue ngerbrassin mobil temen gue Dan ikut kita ikut pameran lah Kontes 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 Eh gue menang gitu The best airbrush Apa segala Nah akhirnya rame tuh Akhirnya rame Lo kasih nama telepon rumah lagi Banyak lagi tuh yang menemukan rumah Udah mulai ada handphone Oh udah mulai ada handphone Tahun 2000an Gue udah ada handphone waktu itu Jadi udah mulai pada telepon Nah disaat itu memang Roda empatnya Khususnya di otomotif roda empat Itu memang booming banget gitu Booming banget Nah akhirnya gue banyak kan sekarang Kerjain di roda empat Gitu Sampai akhirnya yaudah Sekarang emang main bisnis lo ada di roda empat Roda empat Dan juga kalo sekarang lagi hide nya di sepeda Gue banyak kerjaan sepeda tuh Makanya gue bilang Ini tuh disini tuh Otomotif tuh bukan hanya terlingkup Hanya mobil doang Tapi banyak Ada sepeda Iya bener Terus ada motor Ada aksesoris-aksesoris Ya bener Bener Belum lagi yang berbau listrik Nah Kan sekarang lagi pada bumi Bener bener Itu juga udah kita jalankan programnya Kayak buat motor-motor listrik Motor-motor matic listrik Trail dan sport Kita lagi Udah lagi progress semua Nah aku mau tanya dong Jadi sebenernya sekarang ini Kalo sekarang ya Di Tommy Airbrush ini tuh Apa aja sih yang bisa dilakuin gitu loh Kalo untuk di tempat kita sih Sebenernya memang lebih ke bodi eksterior Jadi hampir semua bodi eksterior Kita ada pengerjaannya Khususnya perubahan bodi Seperti kayak modifikasi Convert-convert gitu ya Ya Modifikasi Terus gitu Pemasangan bodi kit-bodi kit Airbrush tentunya Karena Tommy Airbrush emang lebih Identiknya lebih ke pengecatan Masa Tommy Airbrush gak bisa Airbrush Pengecatan Nanti di palang sama orang Memang spesialis kita di pengecatan Dan juga untuk bodi-bodi eksterior Dan juga perubahan-perubahan lampu Lampu Projector Oh soalnya Apa namanya Tommy Airbrush ini memang Ini juga ya Salah satu apa namanya Dealershipnya Dari Yongmotor Yongmotor Indonesia Nah kita kalau untuk Di Tommy Airbrush sendiri Memang Apa Best game-nya Yongmotor Jakarta Di sini Di Tommy Airbrush Kita juga mengerjakan Lampu-lampu seperti perubahan Projector dan custom-custom lainnya Gitu Dan juga Beberapa pemasangan Seperti kayak cutting sticker Pemasangan digital printing Nah itu juga kita kerjakan Jadi untuk bodi eksteriornya Memang banyak Banyak kita kerjakan Baik itu Kayak bodi Untuk roda empat Mobil-mobil Motor Sepeda Sepeda Kita kerjakan semua Semua Yang penting bodi eksterior Semua yang beroda Kita kerjain Semua yang beroda Kalau kayak jet ski Apa segala sih juga sering sih Jet ski juga Tapi lebih ngecat Oh ngecat Ngecat Custom-custom airbrush Itu kita banyak kerjakan Terus Estimasi ya kok Biasanya Kalau customer-customer itu Mereka tuh mobilnya itu Bertahan berapa lama sih di sini Pengerjaan ya Entah itu Misalnya ngecat berapa lama Airbrush berapa lama Atau misalnya Custom bodykit berapa lama Lihat kondisi Biasanya kita lihat kondisi Kalau misalkan kondisinya Datangnya customer-nya Bodinya mulus Biasanya cepat Karena gak banyak Iya Kalau misalnya Hanya pengecatan beberapa panel Cepat Hitungan Harian atau Semingguan gitu Itu udah selesai Kalau untuk kayak Bodykit-bodykit yang udah jadi Oke Tinggal kita fitting Ngecat 2 minggu 2 mingguan 2 minggu Tapi kalau untuk perubahan yang ekstrim Itu harus dibicarakan tuh Itu harus dibicarakan Bener Udah kita kasih tau sih Modifikasi seperti apa Waktunya berapa lama Dan biayanya berapa besar Nah Biaya Biayanya berapa sih kok Kayak misalnya Misalnya ngecat Range-nya berapa sih Start from berapa Kalau ngecat sendiri Sebenernya gak Terlalu mahal Tergantung warna Tergantung warna Dan juga kayak Tergantung Apa namanya Misalkan mau ditambahin motif Atau airbrush Atau gimana itu Tergantung dari desain Tapi kalau start-startnya Mulai dari 15an Untuk Cet all body ya Ya mulai dari 500 juta Kalau ngecat-ngecat Kayak body gitu Sampai Ke atas Gitu Ya maksudnya harganya Oh harganya Ya maaf Tapi Tapi Ya gue pikir disitu Udah ada jantai kan Tapi gak ada bu Jadi Banyak ya yang dikerjain ya Body kit Intinya adalah semua tentang Exterior Exterior kita kerjakan Gitu Tapi kalau gue mau pelak Biasanya gue tinggal contact Boss gue aja yang disini Ya kan Karena boss gue nih Raja pelak disini Ingat pelak? Ingat Hiser Itu kan memang ada di Indonesia ini Dengan visi Ya kita mau menghadirkan Suatu konsep Modifikasi yang baru Betul Dengan harga terjangkau Oh Tapi kualitasnya Bagus Kayak gitu Nah termasuk Adalah dengan orang-orang Tokoh-tokoh seperti Kotomi Oh gitu Yang memang mungkin sudah Puluhan tahun ya Berarti Bisa sekitar 25 tahun Di dunia otomotif Apa segala macem Pasti Kotomi Paling ngerti deh Perbedaan Modifikasi jaman Tahun 90an Sama sekarang Kalau gue Ya kan gue baru anak kemarin Umur lahiran tahun 99 Hahaha Tapi pengalamannya kan udah banyak Pengalamin Hahaha Ya itu dia Makanya Gue berterima kasih banget Sama orang-orang kayak Kotomi Yang mau gitu Ibaratnya Ngedongkrak otomotif Karena Seperti yang gue liat Balik lagi It's not all about Chuan Ya bener Ya Tapi ada kepuasan tersendiri Ketika Wah Kita Lokal bisa loh Bikin kayak gini Airbrush-nya kotomi ini Ini udah sampai luar negeri Waduh Tau aja Tau saya Karena pada tahun 2009 Atau 2008 gitu Itu Ada motor temen Di airbrush Itu inget banget Dia bilang Tommy airbrush Di Jakarta Barat Oh Itu bagus banget Itu dia pake motor Vario waktu itu Oh dulu Oh Pernah gak ngechat Vario Airbrush Vario Dulu sering Banyak kan Jadi gue lupa tanya gimana Pasti dia gak tau Dan Tanpa disadari Ya kan 10 tahun lebih Akhirnya gue kenal nih Sama ownernya Itu suatu kebanggaan tersendiri Buat gue Sekali lagi makasih banyak Thank you banyak Thank you banyak Thank you banyak Jauh berbeda Jauh berbeda Jauh berbeda Kalau dulu memang tingkat modifikasi Untuk kayak detailing Biasanya masih kurang halus Kalau sekarang buat temen-temen Udah keren-keren banget ya Udah keren-keren Jadi buat temen-temen yang pake produk-produk lokal Justru saya lebih mensupport Orang-orang yang suka pake produk lokal Karena kita juga sering mempromosikan produk-produk lokal Betul-betul Nah kayak kemarin kita pameran di Osaka Automese Kita membawa helm produk lokal kita loh Indonesia loh Kita pamerkan di Sono Kita airbrush ulang Dan kita pamerkan di Sono Jadi maksudnya produk lokal dari Indonesia Gak kalah bagus gitu Sama yang luar Sama yang luar Padahal Jepang kan Yang dimana Jepang itu kan bisa dibilang salah satu kiblat otomotif lah ya Benar-benar Maksudnya kita juga memasarkan Apa namanya Mempromosikan produk-produk Original dari Indonesia Produk asli dari Indonesia Kita bawa ke luar Untuk kita Publikasikan Kalo produk Indonesia Tetep Maksudnya Baik juga Tidak kalah dengan produk yang dari luar negeri Bener Setuju gue Kali itu Kali itu Kali ini Nah oke Kita nongkrong otom Ntar kalo kelamaan kalian pasti bosan Pokoknya Kalo misalnya kalian Mau custom-custom Bodykit Mau ngechat Mau nge-airbrush Ape segala macem Kalian kontak nih ada instagram Sama youtubenya di bawah Kalian DM aja Karena Pasti boleh dong Boleh Curhat gratis kan Curhat gratis Mau dateng gratis Nongkrong aja kemari Gak apa-apa Curhat dateng aja Ngobrol aja Mau perkara jadi modif Gak jadi modif Gak apa-apa Kalo lo curhat seputar otomotif Maksudnya Kita Bisa Kita ngerti Tapi kalo seputar cinta Gue kurang tau Gitu Jadi urusan diri Kita gak terima Khusus otomotif Jadi mau curhat cerita tentang cinta Bukan Bukan Dia curhatnya khusus seputar otomotif Gitu Gue sering bilang sama mereka Karena Curhat itu Istilah di otomotif itu Nanya-nanya Sharing Bi Gue punya mobil Kayak tadi kan ada customer Gue punya mobil Seluna nih Gue pengen bikin Gini-gini Nah itu aja Dateng aja Ngobrol-ngobrol Curhat Kalo misalnya kalian suka konsepnya Kalian mau baru Bawa mobilnya DP Jalanin Betul Kalo misalnya enggak silahkan cari bengkel lain Betul Kalo mau dateng cuman sekedar lihat-lihat Bertanya-tanya Konsultasi gak bapak? Gratis Tuh Gratis Mau dibayar? Mau dibayar? Sama kaya HSR Fitting gratis Fitting gratis Keluar dari toko Harus bayar Kalo jadi Kalo gak jadi ya gak apa-apa Oke Sekali lagi terima kasih banyak Sampai jumpa Udah mampir Boy segitu dulu notif gue kali ini Semoga video ini bisa jadi referensi bagi kalian Yang pasti seperti yang gue sampaikan Tak kenal mah kata saya So sebelum kalian modif Sebelum kalian beli Part-part Apa namanya Modifikasi mobil kalian Atau kendaraan kalian Kenali dulu siapa penjualnya Gue Aldiraya Sudodiri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR